Halo walaikum warahmatullahi wabarakatuh Good afternoon guys This week we are going to discuss The next chapter And this chapter will talk about Instruction Okay Jadi pada kesempatan Minggu ini kita akan Mempelajari bagaimana Cara memberikan perintah This is very helpful For you and useful In your future For example You work abroad And you have to give instruction To your patient Sangat penting ya bagi kalian Apabila kalian misalnya di masa yang akan datang Di luar negeri Dan Anda Diharuskan tentunya Memberikan instruksi atau Beberapa saran terhadap pasien anda Yang akan anda rawat Nah maka dari itu Kita akan mempelajari How to make an instruction Of course in English Saya akan praktekkan terlebih dahulu Dialog atau role play Tentang Instruksi yang berisi Tentang instruksi I know you can practice and couple If you express the following dialogue About introduction Hmm Passion It is a dialogue Between passion and doctor Good morning doctor Good morning Sit down please What can I do for you Well thanks doctor I am not so well enough this morning What do you feel now I feel dizzy And nosy Could you sleep well last night No I couldn't sleep well last night Because I got fever Alright Would you lie down please I'll check up your condition Okay doctor And after the doctor observes the patient The consultation begins How about my condition doctor Oh You just got a little problem on your abdomen You must take a rest about two or three days What should I do doctor Alright You should drink a lot of fresh water And don't drink alkohol Here is your prescription And I hope you get better soon Thank you doctor You are welcome Nah Disini kalian bisa menemukan beberapa kalimat perintah ya Yang pertama ini Sit down please Nah Silahkan duduk Oke Apa namanya Perintah yang lain Nah This one You must take a rest about two or three days Perintah yang kedua nih Ini juga kalimat perintah Kemudian perintah yang ketiga You should drink a lot of fresh water Ini juga perintah Instruction Don't drink alkohol Ini juga sebuah perintah Tapi negatif Atau Parangan Oke You must take a rest about two or three days Oke This is the dialogue And I hope you could practice by yourself Kalian berlatih sendiri ya Oke Now Do the reading part People who don't sleep enough Or who sleep poorly Are more prone to infection Children Flue Etc Orang-orang Orang-orang Yang tidak Tidur dengan cukup Atau Tidurnya kurang sekali Itu Cenderung Lebih Bisa terinfeksi Seperti Radang penggorokan Flu Dan lain sebagainya Their body's immunity is reduced Immunitas tubuh mereka itu Kepurang Sleeping is an excellent aid In threatening illness Tidur Itu adalah Pertolongan yang Sangat penting Untuk Merawat Penyakit Atau untuk merawat Orang yang sakit As matter of fact Look at the people who are sick Sebagai Sebagai buktinya Lihatlah Lihatlah Orang-orang yang Tendang sakit What do they do most of the time Sleep Apa yang mereka lakukan Kebanyakan Tidur Sleep It has been proven That the healing of wounds As well Then Bone growth in children Is greater during sleeping period Than during the waking period Telah dibuktikan bahwa Proses penyembuhan Dari luka Dan juga Pertumbuhan tulang Pada anak-anak Itu lebih Besar Lebih Lebih Dominan Itu selama waktu Hidur Daripada waktu Bangun Man is the only animal Who suffers from insomnia Manusia itu adalah Satu-satunya hewan Satu-satunya mahir Yang menerita insomnia Insomnia Are not happy people Orang-orang yang insomnia Itu bukan orang-orang yang dojia Their night are spent Tossing and turning in bed Malam mereka hanya di Habiskan dengan bergelimpangan di Tempat tidur When they do fall asleep poorly Have nightmare and woke up Grumpy in the morning Dan ketika mereka Mengantuk Mereka tidur dengan Apa namanya ya Dengan Sangat Kurang Buruk Dan mereka bangun Dengan glossy Grumpy in the morning Believe it or not One to four Or a quarter of the world population Are insomnia Dipercayai atau tidak Seperempat dari populasi dunia Itu adalah orang-orang yang insomnia Stress Stress often provokes insomnia Which is turned to provoke stress and fatigue Stress Atau tekan Tertekan Tekanan itu Memicu insomnia Yang Ini bisa Mengakibatkan stress yang lebih Dan This Fisio cycle Can only get worse If nothing is done Lingkaran ini Lingkaran ini Itu bisa lebih buruk Jika tidak ada Tidak lanjut If you have lost your natural capability To fall asleep This simple recommendation May help somebody Jika Anda kehilangan Kemampuan Anda Untuk tidur Dengan Natural Maka Beberapa Ada beberapa Rekomendasi Atau saran Di bawah ini Before going to bed Relax At least Half an hour This will already Put you in a prepared mood For sleep Don't do Any strong exercise A short walk Is fine Avoid heavy meals Or alcohol Also alcohol Will reduce your stress But it is just In short term In long term It is only increase In summer Don't smoke Or drink coffee Also Buy tea Chocolate And soft drink Wherever possible Go to sleep When you are Kiet Silahkan ini Dibaca ya Tadi saya sudah Tertik artikan juga Oke Dan Dan coba anda cari Dimanakah Di dalam Di dalam reading passage ini Kalimat-kalimat Yang berupa Instruksi Saya sembuh Yang berupa instruksi Atau saran Yang mana saja Oke Sekarang Look at Part C Fill the blank With suitable words Ada would Should Must Don't And don't be Nah Would itu Mau ya Should itu seharusnya Maksudnya Don't itu jangan Don't be itu juga jangan Akan tetapi Don't be itu digunakan Jika setelah Setelah Kata don't itu Berupa Adjektif Misalnya Don't be lazy Misalnya Jangan Malas Oke Nomor satu Blah 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 Lie down on the examination couch Please Nah ini Kapan nih seharusnya Jadi Misalnya Don't lie down Don't lie down Jangan Berbaring di Examination couch Please Misalnya ya You blah 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 Check your body Every year Kira-kira apa Oke You should Seharusnya Oke Nomor 3 sampai 10 Silahkan Anda Latihan sendiri Itu sendiri Anda bisa melihat Kamus Ataupun yang lainnya To help yourself Oke Nah sekarang Kita akan belajar Bagaimana Membuat sebuah Instruksi Instruksi itu Bisa Perintah Bisa Saran Dan lain sebagainya Instruction First Polite Request Apa Perbintaan Yang Sopan Itu biasanya Dengan Menambahkan Would Atau Could Di awal Contohnya Would You show me Your pain Could you Show me Your pain Could you Please Bring me A cup of Tea I know Your complaint Please Misalnya seperti itu Nomor 2 adalah Common sentence Itu kalimat perintah Biasanya Menggunakan Pem satu Lihatlah disini Contohnya Send her to the clinic Kirimlah dia ke klinik Talk to the doctor Bicaralah kepada dokter Dan lain sebagainya Itu ya Untuk Kalimat Perintah Yang Yang normal saja Atau bagaimana Kalau misalnya Dengan Kualimat perintah Tapi tidak ada Kata kerjanya Contohnya Jadilah Apa itu Bidan yang baik Be a good wife Jadilah Jadilah Perawat yang baik Be a good nurse Misalnya seperti itu Nah caranya adalah Be ditambah Apa perintahnya Ya Be on time A verb Atau be nice to everybody Baiklah Kepada Setiap orang Adjective Yang selanjutnya Ada prohibition Prohibition itu Juga Menggunakan Pem satu Prohibition itu Larangan Tinggal menambahkan Don this Sebelum Pem satunya Contohnya Don't send her To the clinic Don't talk to the doctor Nah bagaimana Kalau misalnya Yang ini Kasusnya Yang Apa To be ya Tinggal Tambahkan don't be Contohnya Don't be a liar Jangan menjadi Pembohong Don't be late Jangan terlambat Don't be careless Jangan ceroboh Gampang ya Nah kemudian yang keempat Ada yang disebut dengan Obligation Biasanya menggunakan Must Atau Have to Itu untuk nyatakan Keharusan Contohnya You must do your exercise That's why You must be on time Kamu harus tepat Waktu Penggunaannya must ya Atau have to Apa bedanya must dan have to Sama saja artinya You have to obey the rule You have to drink According to the instruction Contohnya begitu Kalau yang selanjutnya adalah Suggestion or advice Suggestion itu saran atau nasihat Biasanya menggunakan kata-kata should Contohnya You should watch this video You should study hard Nah misalnya contohnya seperti itu Disini kebetulan contohnya You should go to the midwife Not to the nurse Kamu seharusnya pergi ke bidan Bukan ke perawat Misalnya Kehamilan dan dan kegak Oke Nah sekarang Setelah Anda mempelajari video ini Maka silahkan Anda membuat Mengerjakan exercise ini ya Exercise ini berupa kalian Membuat sebuah dialog Jadi ini dua orang satu Tugas ya cukup ya Membuat sebuah conversation Antara kalian ya Dua orang dua orang Yang di dalamnya terdapat Kalimat perintah Boleh polite request Boleh comment sentence Boleh prohibition Obligation atau suggestion Temanya Bebas ya Bisa Bisa apa saja Oke Bisa di rumah sakit Di kampus Atau dimanapun saja Yang penting Mengandung kalimat perintah Cara membuat kalimat perintahnya Sudah saya ajarkan sebelumnya ya Oke Thank you very much For your attention And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati